Baik teman-teman, di depan saya ini sudah ada mesin cuci satu tabung dengan merek LG. Kemudian seperti biasanya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memperbaiki mesin cuci. Sebelum lanjut ke videonya, saya akan jelaskan sedikit bagaimana keluhan dari mesin cuci ini. Pada saat mesin cuci ini dioperasikan, mesin cuci ini hanya mengisi air saja dan tidak mau berputar. Bahkan, airnya itu sampai penuh atau luber dari tabungnya. Dan jika teman-teman mempunyai keluhan yang sama dengan mesin cuci kalian, maka ikutilah langkah-langkah saya dan simak video ini sampai selesai. Oke, di sini saya sudah buka penutup dari kontrolnya. Dan di sini, ini ada namanya suite atau valve water level. Jadi suite ini fungsinya untuk menakar jumlah air di dalam tabung. Dan di kontrol ini, pada saat pengoperasian, biasanya kita akan setting atau pilih settingan level airnya. Kemudian, saat level air sudah berada di pas sesuai settingan kita, maka aliran air yang masuk akan berhenti dan dilanjutkan ke proses pencuci-nya. Dan untuk mengganti water level ini, kita tinggal cabut untuk soketnya seperti ini. Kita tarik, tekan dan tarik seperti ini. Dan kemudian di belakangnya itu ada namanya selang vakum yang terhubung ke water level. Dan selang ini juga terhubung ke bawah. Mari kita lihat terhubungnya kemana. Kita akan buka penutupnya dulu. Nah, ini selangnya ternyata terhubung ke dalam tabung. Jadi, ini selang yang dari atas tadi. Ini adalah selang vakum. Dan kita lepaskan dulu untuk kunciannya. Kemudian kita tarik saja seperti ini. Maka otomatis, air yang di dalam tabung kita akan keluar. Tapi ini tidak apa-apa. Biarkan saja. Yang penting tidak mengenai bagian dinamonya. Kalau teman-teman khawatir ini akan berbahaya, maka teman-teman bisa tutup menggunakan lakban atau apa yang bisa buat menutupnya. Dan ternyata mesin cuci ini juga untuk pembuangan airnya atau selang drainnya itu sudah robek. Maka nanti kita akan ganti juga. Kemudian kita bisa tarik saja seperti ini ke atas. Kita lepaskan dulu pengikatnya. Kita lepaskan dulu pengikatnya. Oke, sekarang kita sudah berhasil untuk melepas water level dan selang vakumnya ini. Tinggal kita ganti. Nah, ini untuk spare part penggantinya. Untuk seal pembuangannya atau drainnya saya sudah ganti dengan yang baru. Kemudian juga untuk water level dan selang vakumnya kita sudah sediakan yang baru untuk sebagai gantinya. Dan selanjutnya kita akan pasang satu persatu. Terima kasih. Terima kasih. Nah pada saat kita akan memasang selang ke dalam tabung, kita harus jangan lupa untuk memasang kuncinya seperti ini, supaya tidak ada kebocoran lagi. Oke, jika kita sudah pasang semuanya, kita akan lanjutkan untuk pengetesan mesin cucinya. Terima kasih. Nah sekarang coba buat, ini sengaja enggak tak buang semuanya, masukin aja. Airnya, Pi? Ya, nyalain lagi airnya. Pi, airnya. Kita tunggu nanti kalau udah puter tak, ambil lagi. Oke, sekarang mesin cucinya sudah bisa untuk berfungsi lagi ya. Karena tadi kita potong videonya, karena memang airnya sangat kecil, jadi kalau kita tungguin, durasinya akan lebih lama. Tapi sekarang sudah berhasil dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.